Intro Toleransi itu kan sebetulnya artinya adalah peduli terhadap ciptaan daripada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa bahwa memang kita diciptakan berbeda-beda nah dalam toleransi itu kita harus bukan hanya mengakui, menghargai tapi juga mengapresiasi hal-hal yang berbeda yang ada di tengah masyarakat apakah itu budaya yang berbeda, agama yang berbeda tentunya kita harus menjalankan agama kita masing-masing budaya kita masing-masing dan sebagai baiknya tetapi sebagai humanity, kita sama-sama adalah bersaudara kita adalah insan ciptaan Tuhan yang sama marilah kita menjalankan agama kita masing-masing dan baik dan kita menghargai agama daripada saudara-saudara kita yang lain Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan dan keragaman budaya ras, bahasa daerah, suku bangsa, agama dan kepercayaan meskipun demikian, Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yakni Bineka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu jua namun belakangan merebaknya isu radikalisme dan intoleran di Indonesia mulai mengusik sejumlah pihak bahkan hadirnya golongan tersebut dianggap oleh sebagian kalangan sebagai sebuah solusi bagi mereka yang mengalami ketimpangan sosial serta keadilan yang kurang memadai hal ini sungguh mengkhawatirkan oleh sebab itu Indonesia butuh pemikiran serius demi menangani permasalahan tersebut Assalamualaikum Wr. Wb Shalom dan salam sejahtera buat kita semua kalau saya lihat kan radikalisme itu sebetulnya juga berangkat daripada berbagai hal masyarakat yang merasa masih ada ketimpangan sosial antara kaya dan yang miskin adanya ketidakadilan dalam penerapan hukum masalah pendidikan yang kurang memadai sehingga mereka menganggap gerakan radikalisme ini bisa menjadi solusi bagi mereka jadi disitu saya rasa penting sekali bagi kita untuk memberikan kepemahaman melalui pendidikan ke tengah masyarakat mengenai keluhuran daripada ya kita khususnya berangkat daripada suatu aset yang memang ditinggalkan oleh bapak-bapak pendiri kita yaitu mengenai Pancasila ya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat kita kalau kita lihat dari segi tadi ada pertanyaan bahwa memang elit-elit politik ada juga menggunakan mengenai isu-isu agama ini itu oleh karena mereka masih berfikiran politik praktis saja bagaimana mereka bisa memenangkan pemilu atau memenangkan partai mereka padahal yang kita harapkan adalah sifat kenegarawanan daripada elit-elit politik bahwa mereka lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik sesaat saja kenapa lahir radikalisme lahir sikap-sikap intoleran lahir sikap-sikap kecurigaan kebencian dan sebagainya ini harus kita kupas bersama sebab biasanya jika cita-cita suatu bangsa belum terpenuhi padahal bangsa itu punya satu ideologi yang sudah di ada sejak awal kemerdekaan biasanya orang akan mencari ideologi lain orang akan mencari faham lain dan orang tidak sabar tidak sabar akhirnya mereka bisa intoleran bisa radikal dan bisa mengambil ideologi faham-faham lain dengan tidak memperlukan lagi ideologi bangsa ini Pancasila oleh sebab itu caranya bangsa ini harus kembali menjalankan ideologi Pancasila nilai-nilai kemerdekaan, kebangsaan, kemanusiaan yang ada dalam pembukaan UD45 dengan konsekuen, dengan penuh kesungguhan, dengan contoh keteladanan sehingga orang nanti akan malu kalau berbuat radikal Ya, kondisi inilah yang kemudian membuat Yayasan Solusi Pemersatu Bangsa atau YSPB hadir dan bergerak melakukan aksi nyata baik dari segi ekonomi, sosial, agama dan budaya dan yang ingin saya bicarakan adalah kesiapan kita, kebetulan tanggal 24 sama 26 ini kita ada dua acara yang cukup besar digawangi oleh beberapa anggota yang berasal dari tokoh-tokoh masyarakat, keluarga pejuang atau patriot serta pihak-pihak yang memang mencintai NKRI bersatu padu memberikan solusi bagi pertahanan kesatuan dan persatuan Republik Indonesia, mulai dari sisi toleransi, nasionalisme dan patriotisme Sebetulnya ini berangkat daripada keprihatinan kita melihat kondisi bangsa dan masyarakat kita akhir-akhir ini dimana kita lihat sudah ada benih-benih disintegrasi diantara masyarakat khususnya dalam tahun politik ini kita juga lihat ada segelintir, ya tidak semua tentunya elit-elit politik yang bahkan menggunakan isu-isu sara, ya suku, agama dan ras untuk kita anggap itu bisa ikut memecah belah bangsa sehingga YSPB ini ya San Solusi Pembersatu Bangsa kita memang dirikan untuk memberikan solusi bagaimana kita tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa karena kita lihat cukup banyak ancaman yang sudah terjadi terhadap persatuan dan kesatuan ini indikator-indikatornya kita lihat misalnya yang pertama memudarnya toleransi kita lihat sudah di tengah masyarakat menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme, ya yang ketiga kita juga melihat bahwa faham-faham radikal dan ideologi-ideologi luar apalagi dengan sosial media yang begitu canggih sekarang sudah mulai masuk juga ke Indonesia dan yang keempat kita juga lihat bahwa sekarang ini kita sudah mengarah kepada teknologi 4.0 ya dan ini kalau tidak dibekali anak-anak khususnya generasi penerus kita, golongan milenial dengan nilai-nilai luhur Pancasila, nah inilah yang ingin kita memberikan kepada generasi penerus dalam upayanya menjaga keutuhan NKRI ada beberapa program yang dilakukan oleh Yayasan Solusi Pemersatu Bangsa segala bentuk program bertujuan mengaktualisasikan Pancasila terutama bagi generasi milenial saat ini Unity Indonesia menjadi sebuah gerakan yang diluncurkan oleh YSPB dalam aksinya gerakan ini memiliki prioritas tersendiri yang mencakup tiga hal yakni kesejahteraan, pengajaran, dan pengalaman jadi Yayasan Solusi Pemersatu Bangsa kita, sarana utama kita, kita membuat suatu gerakan namanya gerakan Unity, Unity itu kan artinya persatuan memang misi kita adalah bagaimana merajut kembali kebersatuan dalam kebinekaan Indonesia gitu ya dan kita membuat suatu program-program nyata di tengah masyarakat dan program-program itu memang kita liput juga dan nanti kita viralkan baik melalui sosial media maupun beberapa stasiun televisi yang kita kerjasamakan Yayasan ini untuk ini adalah Yayasan yang ingin justru mencari solusi bersama masyarakat jadi kami membuka pintu kepada semua lapisan masyarakat jadi gerakan Unity ini kita adalah gerakan yang memang kita adakan di tengah masyarakat dengan harapan menimbulkan simpati daripada masyarakat dan ketuk tular ya kepada masyarakat lainnya supaya mereka juga ikut berpartisipasi dengan kita menjadi sahabat-sahabat Unity dan sekarang kita ada beberapa program yang kita sudah jalankan kita misalnya bikin diskusi kebangsaan itu setiap bulan kemudian kita juga ada program pendidikan dimana kita bekerja sama dengan ada juga dengan TV tertentu maupun juga dengan lembaga-lembaga pemerintah dimana kita masuk ke sekolah-sekolah mengajarkan mengenai nilai-nilai kejujuran wawasan NKRI cinta kepada bangsa dan negara dan bangga menjadi orang Indonesia salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh gerakan Unity Indonesia adalah mengadakan program diskusi kebangsaan dengan mengundang para sahabat Unity untuk berbincang santai dan bertukar pikiran dengan menghadirkan beberapa narasumber ahli serta berpengalaman sesuai tema yang ditentukan diskusi kebangsaan mengajak masyarakat berdialektika dan berdiskusi bersama guna membahas permasalahan isu yang sedang marak terjadi pertemuan ini dianggap penting guna menetralisir kondisi yang sedang terjadi sehingga tidak ditemukan kesalahpahaman dalam hal tersebut selain itu kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan sikap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kebinekaan kita memang membuat beberapa program-program kebanyakan sih arahnya lebih kepada program-program pendidikan dan program-program ini adalah bertujuan untuk bagaimana mengaktualisasikan yang sebagaimana tadi saya sampaikan misi daripada yayasan kita yang bernafaskan Pancasila supaya Pancasila ini bukan hanya diketahui khususnya oleh golongan milenial tetapi juga menjadi suatu way of life jadi arahnya kepada good behavior di tengah masyarakat memang diskusi kebangsaan ini kita adakan setiap bulan dan tentunya topiknya juga berbeda-beda tetapi intinya sebetulnya adalah mencari solusi mengenai berbagai masalah yang masih ada di bangsa dan negara kita ini jadi ada yang memang mengenai masalah politik juga gitu ya karena kita lihat sekarang memang kebetulan lagi tahun politik dan cukup panas gitu ya jadi YSPB ini coba untuk hadir memberikan rasa adem kepada masyarakat pilihan boleh berbeda tetapi kita semua adalah saudara dan kemudian juga mengenai masalah toleransi mengenai masalah agama kita juga membuat beberapa diskusi kebangsaan tetapi juga kita ada satu program program esai yang kita tayangkan di salah satu stasiun televisi itu mengenai berbagai agama yang ada di Indonesia dan tentunya semua agama mempunyai mengenai istilahnya pengajaran arahnya sebutnya kepada kebaikan dan kepada kasih juga gitu ya jadi bagaimana kita menjalankan agama kita sendiri dengan baik tetapi juga menghormati agama-agama yang lain jadi diskusi kebangsaan ini ada berbagai topik tapi intinya adalah untuk mencari solusi berbagai masalah yang ada di Indonesia lah ya, diskusi kebangsaan kali ini mengangkat tema meneruskan reformasi dan menjaga cita-cita proklamasi dipelopori oleh ikatan pendukung kemerdekaan Indonesia atau IPKI bersama dengan Unity Indonesia diskusi ini berlangsung begitu semarak lihat saja antusias para peserta untuk mampu menyerap dan menanggapi perbincangan terkait pengaktualisasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini biaya pendidikan yang semakin mahal bagaimana kita akan berbeda gempa berkekuatan Magnitudo 7,4 di Palu dan Donggala yang terjadi pada September lalu tentu menyisakan kepedihan yang mendalam bagi para korban kondisi yang masih belum stabil tentu membuat para korban membutuhkan begitu banyak bantuan dan penghiburan yang ada hal inilah yang kemudian membuat langkah dari YSPB melakukan aksi tanggap darurat tak lama setelah gempa terjadi beberapa bantuan berupa barang telah dikirim dengan harapan dapat membantu meringankan beban para korban seperti salah satunya tenda-tenda pemukiman ini ya tenda ini tentu dibutuhkan oleh para korban sebagai tempat bermukim sementara pasca terjadinya gempa selain tenda ada pula pemberian kebutuhan sekolah bagi anak-anak di sana baik berupa tas dan perlengkapan lainnya ya alhamdulillah jadi kita Yayasan Solusi Pemersatu Bangsa atau Gerakan Unity ini juga kita memosifikan diri sebagai fasilitator jadi kita juga dengan networking yang ada kita kontak kepada teman-teman kita dan alhamdulillah kemarin kita di Palu dan Donggala kita bisa memberikan tenda-tenda untuk pemukiman kita juga memberikan tenda untuk aktivitas sosial seperti misalnya mereka menjalankan ritual agamanya ada tenda besar juga untuk sekolah dan pendidikan dan juga kita memberikan bantuan makanan dan hal itu juga kita lakukan pada waktu terjadi kemarin tsunami yang dibanten gitu ya jadi selalu memposisikan diri untuk menjadi fasilitator untuk berbagai masalah atau yang ada di Indonesia lah gitu Aksi tanggap darurat yang dilakukan oleh Yayasan YSPB ini tentu diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi para korban para korban tak merasa sendiri dalam menghadapi cobaan ini mereka tetap dianggap sebagai saudara sendiri yang memang membutuhkan empati dan perhatian penuh saat ini inilah yang sedang dilakukan oleh Yayasan YSPB demi mewujudkan rasa persaudaraan dan solidaritas yang tinggi sebangsa setanah air Aksi yang dilakukan oleh Yayasan Solusi Pemersatu Bangsa dalam Gerakan Unity Indonesia biasanya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini seperti halnya kegiatan yang rutin dilakukan setiap dua minggu sekali ini yakni program rumah gizi ya permasalahan kesehatan ternyata juga menjadi sasaran utama yang ingin dituju oleh Yayasan YSPB dalam visi dan misinya program rumah gizi konsen pada anak, balita dan juga ibu hamil pemenuhan gizi bagi ketiga elemen tersebut menjadi prioritas utama hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya gizi buruk berkepanjangan pada generasi penerus bangsa kalau rumah gizi salah satu juga kan kita lihat di Indonesia ini masih masalah yang cukup besar adalah masalah stunting ya perkembangan anak baik secara fisik maupun mental itu oleh karena gizi yang kurang baik sedangkan kita harapkan mereka adalah generasi penerus kita sehingga rumah gizi ini kita dirikan dimana kita memberikan juga makanan kepada anak-anak khususnya di kantong-kantong kemiskinan tetapi pada saat yang bersamaan kita misalnya bekerja sama dengan misalnya mahasiswa atau mahasiswi daripada kedokteran gitu ya sehingga memberikan penyuluhan juga kepada ibu-ibu misalnya pentingnya menyusui bagaimana memelihara kalau pada saat mengandung sampai saat melahirkan dan bagaimana juga memberikan gizi yang baik kepada anak-anak supaya kedepannya ini mereka betul-betul bisa menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara kita Melalui program rumah gizi Unity memberikan penyuluhan secara rutin membuka ruang diskusi bagi para orang tua dan ahli gizi yang dihadirkan langsung serta memberikan beberapa bentuk asupan makanan yang tentunya bergizi sesuai dengan kebutuhan kesehatan para anak, balita dan ibu hamil Menurut saya sih bagus ya dan diadakannya rumah gizi kita jadi bisa tahu anak-anak itu perkembangannya kan karena di rumah gizi kan ditimbang di tingginya jadi kan kita jadi stabil ya gitu Bagus juga sih buat perkembangan anak-anak dan lingkungan juga Saya juga sangat berterima kasih karena diadakannya rumah gizi jadi kita bisa ada kemajuan lah untuk anak-anak Mudah-mudahan dengan diadakannya rumah gizi anak-anak lebih pintar dan tidak ada lagi generasi-generasi yang dekat-dekat dengan narkoba biar lebih maju ke depannya dan lebih bagus anak-anaknya Semangat dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dinilai mulai kehilangan daya pikatnya Penguatan nilai-nilai dan penanaman mental Pancasila dipandang perlu dilakukan terlebih di kalangan generasi muda Generasi muda menjadi penerus dari cita-cita bangsa Indonesia Maka tak heran begitu banyak cara yang dilakukan guna meningkatkan kualitas dan mutu pribadi para generasi muda Contoh konkret pengamalan Pancasila sungguh dibutuhkan agar kemudian terwujudlah generasi berpancasila dan tidak menyimpang dari segala bentuk ideologi bangsa Inilah yang kemudian membuat Yayasan YSPB dalam gerakan Unity Indonesianya bergerak menyusur ke sekolah-sekolah dan menggandeng para siswa Mereka dibekali dengan berbagai pengetahuan tentang kebangsaan dan bagaimana mewujudkan nilai-nilai Pancasila secara sederhana yang mampu mereka lakukan Kita pernah bekerjasama dengan satu TV swasta Mengadakan dialog-dialog kebangsaan di beberapa SMA, SMK, SLTA Ternyata sabutan dari anak-anak pelajar sekolah SLTA tersebut sangat mengembirakan Jadi mereka sebetulnya ingin mendapatkan contoh bagaimana mengamalkan Pancasila Sehingga mereka merasa bahwa bangsa ini ke depan memang harus mewujudkan negara Pancasila yang ideal Karena apa? Karena juga mereka tahu belajar bahwa ideologi-ideologi impor yang lain Saya nggak usah sebut Itu meresahkan mereka Kalau kita lihat misalnya sekarang kan masalah korupsi ini di Indonesia udah begitu-betul luar biasa ya Udah menjadi musibah nasional Hampir setiap bulan kita lihat KPK itu menangkap ya Kepala daerah maupun anggota DPR atau berbagai unsur pemerintah yang memang hampir setiap bulan Kita selalu membaca gitu ya Dan kita lihat ini harus bukan hanya istilahnya ditangkap Tetapi kita juga harus mencegah mengenai masalah korupsi Nah pencegahannya itu adalah melalui pendidikan Dan kita lihat pendidikan dini di anak-anak ini mengenai nilai-nilai kejujuran Nilai-nilai cinta kepada bangsa dan negara Nah ini yang kita ingin tanamkan melalui program coaching klinik ini ke sekolah-sekolah Supaya generasi ke depan ini akan jauh lebih baik daripada generasi yang ada sekarang Tak dapat dipungkiri media sosial menjadi sebuah sarana Yang begitu berpengaruh besar dalam mengembangkan sebuah informasi Gerakan Unity Indonesia pun berupaya memunculkan konten-konten kebangsaan bagi masyarakat dalam media sosial Sekarang ini memang dengan kemajuan teknologi gitu ya 4.0 kemudian digital arus informasi itu kan begitu deras dan begitu cepat gitu ya Bisa dijangkau oleh masyarakat Memang yang kita sekarang prihatin justru yang sekarang laku atau yang banyak diminati adalah konten-konten yang bersifat negatif atau provokatif atau hoax ya Jadi kita coba masuk dengan konten-konten yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat hanyalah yang positif saja Sekarang kan konten negatif terus mereka juga mengharapkan konten-konten yang bisa memberikan suasana yang damai di tengah masyarakat Itu yang coba kita berikan melalui konten-konten kita nanti Kami satukan tekad kami untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia Ya pada akhirnya kita meyakini bahwa merawat keberagaman dan nilai-nilai kebangsaan dalam bingkai NKRI menjadi tugas semua komponen bangsa Seluruh umat mampu memfilter segala potensi munculnya konflik Sara yang dapat memecah belah persatuan Indonesia Yayasan solusi pemersatu bangsa dengan gerakan Unity Indonesia menjadi contoh nyata sebuah perjuangan anak bangsa Bergerak dan menjadi model bagi banyak orang dalam menjaga semangat Pancasila kini dan selamanya Saya berharap sekali teman-teman di Unity kita harapkan bisa memberikan kesadaran Kesadaran berdasarkan nilai-nilai kemerdekaan, kemanusiaan, dan keadilan Bagi semua teman-teman, bagi semua komponen bangsa ini Bagi organisasi agama, semua agama Bagi organisasi politik, bagi organisasi ekonomi, bagi organisasi pendidikan yang ada di negara ini Saya rasa yang penting adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa bangga menjadi orang Indonesia Dengan bangga menjadi orang Indonesia saya rasa kita bisa menangkal isu-isu atau ideologi-ideologi baru yang ada dari luar Memang sekarang dengan sosial media yang begitu cepat informasi itu masuk Kita juga harus mempunyai kearifan, kita harus bijak melihat ideologi-ideologi banah yang memang bisa cocok atau selaras dengan kita Dan juga bisa sejalan dengan Pancasila yang tentunya radikal atau tidak cocok dengan kita yang harus kita tolak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!